Sejak Juni lalu, satu individu Harimau Sumatera menampakkan diri di kawasan pemukiman warga serta di dekat lokasi wisata kolam pemandian Bukit Aroya di desa Luk Bengkuang, kejamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Selain itu, Harimau Sumatera ini juga menyerang sembilan ekor ternak warga. Perkeliarnya Harimau Sumatera ini berdampak pada kekhawatiran masyarakat untuk beraktivitas sehingga BKSDA memasang box strap. Perangkap ini sudah terpasang sejak awal Juli lalu. Selain memasang perangkap, tim BKSDA sudah melakukan penghalauan dan patroli sebagai penanggulangan konflik antara satwa dan manusia serta upaya penyelamatan satwa yang dilindungi itu. Saat melakukan patroli rutin, ternyata tim BKSDA menemukan satu individu Harimau Sumatera berhasil masuk perangkap pada Senin kemarin. Harimau Sumatera itu sedang diobservasi dan pengecekan kesehatan dan akan dilepaskliarkan kembali ke habitat alaminya apabila kondisinya baik. Harimau Sumatera tersebut dapat kita selamatkan. Untuk selanjutnya akan kita lakukan observasi, pengecekan kesehatan secara menyeluruh, dan kemudian akan kita lepas liarkan kembali apabila kondisinya baik. Kita segera lepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Ya, jadi memang dekat dengan wilayah pemukiman masyarakat gitu ya. Diduga jenis Harimau Sumatera ini kategori remaja yang sedang mencari identitas wilayah teritorial yang kerap merekalintasi. Selain itu, diduga Harimau Sumatera sedang melatih diri, melakukan perburuan dan memangsa satwa yang mudah untuk diperoleh. Nova Mistayanti, Kompas TV, Aceh Selatan Terima kasih telah menonton!